Jumat 18 Februari 2022 lalu, Pasar Sayung di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, di Lenda Kebakaran. Tiga bangunan habis terbakar, tribuners terdiri dari dua kiosk ikan basah dan satu gudang sembako. Seperti apa kondisi saat ini pasca kebakaran sudah ada Reza dari Tribun Jateng. Reza, silakan laporannya. Baik ratu, kejadian tersebut menandakan kali kedua-duanya di Kabupaten Demak ini terjadi kebakaran di pasar. Yang pertama pada Januari lalu yang di Pasar Karangawen dan saat ini terjadi di Pasar Sayung. Namun kebakarannya tersebut atau efeknya tidak terlalu besar seperti yang di Karangawen sebelumnya. Ini hanya beberapa kiosk yang mengalami kebakaran. Kemarin kejadian tersebut terjadi saat sekitar pukul 21. Itu warga tempat ataupun pedagang tempat menduga bahwa kebakaran atau api semula itu muncul dari kabel. Kabel yang mengalami korseletik. Di salah satu kiosk milik Ibu Suripah itu adalah kiosk mbako. Sedangkan dua di sebelahnya itu kiosk ikan. Jadi di sana di area pasar ikan. Lalu muncul api dan kemudian api cepat membesar dan pemadam kebakaran itu langsung datang ya dengan dua mobilnya untuk memadamkan api. Tak lama kemudian sekitar satu jam api bisa padam. Tidak ada korban jiwa juga, tidak ada korban luka. Bangunannya pun tidak sampai runtuh ya. Kerangka-kerangka. Jadi yang lurus di sana hanya barang-barang seperti sebagu dan alat-alat perdagangan yang lain. Hik lagi ini area tersebut di pasang garis polisi dan para pedagang, polisi dan instansi terkait masih mendata kerugian yang dialami oleh para pedagang. Dan saat ini, jauh ini yang dapat diketahui kerugian itu mencapai lebih dari 50 juta rupiah.